selanjutnya adalah bagian produk expired jadi di menu dashboard itu ada tampilan informasi mengenai total produk expired untuk satu bulan ke depannya jadi sistem akan memberitahukan produk-produk yang inputannya atau diterimanya berdasarkan tanggal expired dan akan menampilkan informasi di dashboard kemudian untuk mengecek produk apa saja yang expired itu bisa dicek di bagian klik link di dashboardnya atau bisa pilih di bagian menu bagian produk kemudian produk expired manage kemudian kita pilih kategorinya apa tanggalnya misalkan satu bulan di bulan ini jadi ada satu produk expired yaitu tujuh hari lagi produk codenya 0011 namanya gula kategorinya kategori yang dimasukkan ke susu ini kuantitinya 5 untuk mengecek bisa klik detailnya jadi po nya adalah po 123 po id nya kemudian ini tanggal expired yang sudah dimasukkan ketika produk itu datang atau diterima oke demikian terima kasih selanjutnya kita akan membahas mengenai inventory terima kasih terima kasih Terima kasih.